Halo, balik lagi ke channel Youtube Sofya Mega. Kali ini aku akan mengulas buku yang sebenarnya bukunya selesai aku baca di tahun 2019 tapi baru sempat bikin videonya sekarang. Judulnya adalah Ritme Kota. Aku akan ceritain isinya soal apa dan sebenarnya buku ini ditulis oleh siapa saja. Jadi tetap tonton videonya sampai habis. Jadi bukunya adalah ini. Ritme Kota. Buku ini ditulis oleh 12 orang tapi sebelum aku sebutkan 12 orangnya please appreciate the cover karena keren abis. Jadi ada 12 penulis namanya Radinang Hilman, Alvan Rahadi, Prana Okta, Fajar Adityo, Dewi Ratna, Didit Haryadi, Zidni Ercaniago, Kempel, Novarud, Han Farhani, Lidia Alessia, Agung Rahmat Shah, dan ada juga kata pengantar dari Muhammad Hilmi, dan please harus diapresiasi juga editornya Mas Samark. Buku ini diterbitkan oleh pelangi sastra. Jadi tadi ada 12 penulis itu adalah teman-teman yang punya pengalaman bermusik atau menikmati musik di Malang. Terus mereka mengarsipkan cerita itu ke dalam ritme kota dan pelangi sastra itu adalah penerbit lokal Malang. Jadi memang buku ini bertujuan untuk mengarsipkan sejarah-sejarah Malang. Karena sebenarnya Malang itu selain kuat dengan kuat dengan apanya ya? Kuat dengan baksonya, kuat dengan kota sejarahnya, tapi sebenarnya kuat dengan musiknya. Dulu Malang dikenal dengan kota yang paling penting dalam perkembangan musik rock gitu. Kalau tidak salah, aku sempat mendengar beberapa band musik rock kalau misalnya datang ke Malang, itu ada hal yang ditakuti. Kalau tidak salah, kalau tidak salah. Karena aku cuma kayak ngebaca dari berita-berita gitu, jadi nggak terlalu detail. Makanya aku mengapresiasi langkah 12 penulis dan pelangi sastra untuk mengarsipkan sejarah musik di ritme kota. Biasanya kita sering ya menemukan novel-novel historical fiction yang di dalamnya ada sejarah tahun 50, sejarah reformasi, tapi mungkin agak jarang atau aku sendiri juga baru mengenal gitu buku yang mengarsipkan tentang musik. Sepertinya tidak banyak dan semoga buku-buku seperti ini akan lebih banyak lagi. Terus aku akan membahas soal isi dari buku ini. Jadi tadi ada 12 penulis, berarti ada 12 kisah yang menceritakan tentang pengalaman bermusiknya. 12 penulis ini ada yang memang musisi, ada yang memang hanya menikmati musik, dan bagian menyenangkannya dari membaca ritme kota adalah bernostalgia pada perkembangan musik yang mungkin pada waktu itu aku masih terlalu kecil gitu. Menjadi momen yang menyenangkan sih saat membaca, meskipun aku nggak hafal nama band-band yang disebutkan disini karena aku nggak kenal, tapi ada beberapa yang aku kenal. Salah satu tulisan yang aku suka sebenarnya tulisannya Mas Kempel, disini ditulis KMPL itu kayak nama panggungnya gitu. Aku suka karena dia membahas soal band yang aku kenal sih, karena salah satu musisinya itu guru musikku waktu aku SMP gitu. Jadi tulisannya Mas Kempel itu adalah Romantika Jogeder, Jogeder, aku takut Sarah nyebutnya salah, menulis Tani Maju dari bawah panggung gitu. Jadi Tani Maju ini salah satu band legendaris di kota Malang, dan ya aku sebenarnya tidak mendengarkan musiknya Tani Maju itu seperti apa, terus aku nggak tahu fans-fansnya itu seperti apa, jadi aku cuma tahu Tani Maju itu ya salah satu musisinya adalah guru musikku waktu di SMP. Dan makanya ketika aku ngebaca buku ini jadi tahu gitu loh soal perkembangan Tani Maju dan bagaimana musik ini legendaris gitu. Jadi terima kasih Mas Kempel sudah menuliskan itu, terus ada tulisan yang paling aku suka lagi, tulisan dari Nova Ruth, lahir di Kampung Gelintung untuk menantang perbatasan. Yang aku suka di sini adalah ada satu pengetahuan musik yang sampai hari ini tuh aku ingat gitu. Di tulisan ini, Nova Ruth menceritakan soal perjalanannya bermusik hip-hop di kota Malang sampai akhirnya ke luar negeri gitu. Dia menceritakan soal ego-ego dalam dirinya tentang bermusik hip-hop itu seperti apa, terus juga menceritakan soal sebenarnya hip-hop itu lahir itu karena apa, jadi ada pengetahuan baru yang aku dapatkan dari ritme kota ini. Terus tulisan-tulisan yang lainnya sebenarnya aku suka-suka aja gitu, tapi hal yang paling menurutku paling menarik adalah meskipun yang ditulis oleh 12 orang, tone atau gaya berceritanya tuh mirip. Aku sempat nanya dong ke Mas Samak, waktu itu aku memang datang ke acara rilisnya buku ini, kok aku lihat sekilas ini gaya nulisnya sama ya? Kok bisa sih bisa menyamakan dua penulis yang berbeda gitu, pastinya punya gaya yang berbeda? Ternyata jawabannya adalah sepertinya tuh karena tone dalam bercerita atau bernarasi di skena musik, itu emang kayak gitu. Nah, karena ini buku non-fiksi tentang musik pertama yang aku baca, jadi aku baru tahu dan menurutku itu indah banget sih cara gaya bernarasinya anak skena malang, eh anak skena malang lagi, anak skena musik maksudnya. Itu yang paling aku suka, terus disini sempat juga menceritakan soal kereta mata remaja di tahun-tahun yang sangat lama, dan kebetulan aku membacanya pas banget aku di mata remaja. Jadi itu satu memori yang penting juga sih selama membaca ritme kota. Terus buku ini menurutku asik banget untuk dibaca buat kamu yang emang suka musik, atau penasaran dengan bagaimana sih cara mengarsipkan sejarah musik di kota kamu, please harus baca ritme kota. Karena sepertinya apapun pop culture atau kultur-kultur yang ada di sekitar kita, rasanya menarik kalau misalnya kita bisa menyimpan memori itu, menyimpan sejarah itu dalam sebuah buku biar nggak kehilangan jejak. Nggak kayak aku tadi, cuma mengingat-ingat malang itu dikenal dengan musik rocknya dari berita-berita di internet yang sebenarnya setiap artikel itu isinya sama aja. Nggak ada pengalaman-pengalaman personal yang seperti ini yang membuatnya semakin menarik gitu. Kalau kalian mau membeli buku ritme kota ini, kalian bisa cek di Instagramnya at pelangi sastra atau gria buku pelangi. Kalian bisa cek di situ. Oke, segitu aja yang pengen aku bahas dari ritme kota. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Daaah!